Eh, eh, ada Prinsa gak sih itu? Samperin yuk, samperin yuk. Hai, halo, Prinsa Mandegia. Iya. Boleh direcokin bentar gak ini? Kayaknya asik ngobrol-ngobrol sama Prinsa. Boleh dong, sambil makan. Lagi apa nih sekarang, lagi nongki aja? Lagi nongki-nongki aja, kita tadi kan kayaknya belum makan siang, jadi kayak sambil ngemil-ngemil cantik lah ya. Ngemil-ngemil cantik, emang orangnya juga cantik ya? Aduh, terima kasih loh. Gimana nih kabarnya sekarang? Sehat? Alhamdulillah baik dan sehat semuanya. Keadaan jasmani, rohani, mental, segala macam aman ya? Aman dong, harus dong. Lagi sibuk apa sih, Prinsa? Sekarang aku lagi sibuk prepare buat EP aku, mini album aku. Wow, ada mini album. Kapan tuh rilisnya? Masih rahasia, jadi kalian masih tungguin aja sih harusnya. Nanti ada, pengumuman pasti di sosmednya Prinsa ya? Oh, pasti dong. Makanya jangan lupa untuk follow Instagram. Eh, promosi nih. Follow Instagram aku, Frisa Mandagi, biar tau. Eh, Frisa kapan ya ngeluarin EP-nya? Atau ada apa nih yang jelas? Soon, as soon as possible. Eisa, biarkan? Tapi bulan lalu, by the way, abis rilis single ya, judulnya ternyata berpisah lebih indah. Kok tau? Tau dong. Kita kan nge-start ig-nya Prinsa. Kok gimana tuh? Itu lagunya sekarang makin naik nih, kayaknya makin banyak korban juga. Gimana perasaannya? Prinsa? Yang pasti seneng banget dong, ketika rilis sebuah lagu yang temen-temen dengerin, pasti aku happy banget. Karena berarti, tadi katanya apa? Banyak korban. Iya, sebanyak korban yang tiba-tiba jadi, mutusin pacarnya karena berpisah itu lebih indah, kata Prinsa Mandagi. Justru itu bukan korban, berarti kamu berani untuk mengambil keputusan. Bukan korban, berarti kamu udah mulai, I'm a brave. Jadi udah kayak, oh iya ya, lagu Prinsa ternyata bener juga ya. Kayaknya berpisah lebih indah daripada terjebak di dalam situasi yang toxic gitu. Tuh, dengerin Selamat Medcom yang masih terjebak di toxic relationship. Cepet-cepet ambil keputusan ya, denger lagunya Prinsa biar punya kekuatan buat mutusin yang toxic-toxic itu kan. Tapi dari judulnya aja udah jelek nih, emang ini sebenernya kisah tentang apa sih Prinsa? Yang pasti kisah tentang perpisahan sih sebenernya, cuman perpisahan di lagu ini adalah perpisahan yang tidak menyakitkan. Means berarti perpisahan yang sudah direlakan, diikhlaskan gitu. Aku sambil makan ya. Iya, iya enak banget. Tapi ini dari pengalaman pribadinya Prinsa gak sih? Lagu ini nih. Kalau untuk pribadi, mungkin ya. Cumin? Cumin. Cuman tuh kayak lebih kemewakili teman-teman yang ada di posisi itu sih. Sekarang kan banyak banget hubungan-hubungan yang toxic, cewek-cewek kebanyakan kena red flags dari cowok-cowoknya. Dan mereka kayak ngerasa, oh aku harus nurut ya sama pacar aku. Oh bener yang bilang sama pacar aku aku harus nurut gini-gini. Padahal itu red flags. Dan sering kali perempuan itu gak menyadari. Nah, aku memposisikan menjadi seperti itu. Menjadi perempuan seperti itu. Tapi yang berani mengambil keputusan untuk kalau misalkan ini udah toxic, kalau ini udah menyakiti. Buat apa terusin? Karena gak akan baik buat diri kitanya. Dan juga buat hubungannya gitu. Betul sekali. Noted. Pokoknya omongan dari Prinsa ini harus diserap dengan baik ya sama wanita-wanita di luar sana. Tapi kalau Prinsa sendiri nih, pengalaman cintanya gimana sih? Karena kan lagu-lagunya Prinsa ini hampir rata-rata relate sama yang galau-galau, sakit hati, perpisahan. Emang Prinsa ini punya pengalaman yang menyakitkan juga? Apa gimana? Ya sebenarnya seperti romansa anak muda pada umumnya aja sih. Jadi kayak kita gak mungkin dong seneng terus. Kita gak mungkin juga sedih terus sebenarnya. Nah, sebenarnya lagu ternyata berpisah lebih indah ini adalah trilogi. Jadi dari lagu yang pertama kali itu Berhenti Mengerti, yang kedua itu Hanya Singgah, yang ketiga ini ternyata berpisah lebih indah. Jadi itu adalah kayak satu benang merah yang sama. Jadi waktu lagu Berhenti Mengerti itu aku kayak di posisi kayak kayaknya gue gak dihargain, kayaknya gue udah stop aja deh. Gak usah di sini gitu. Terus baru menyadari, oh kalau ternyata dia itu cuma singgah. Makanya ada lagu Hanya Singgah. Yang terakhir ternyata berpisah lebih indah, disitu aku kayak menyadari kalau, oh ternyata ketika berpisah aku bisa lebih mencintai diri aku sendiri ya. Daripada aku mencintai orang yang tidak punya feedback yang sama gitu. Jadi kalau ditanya pernah apa enggak, pilwa apa enggak, ya aku berarti pernah mengalami itu. Coba secantik Prinsa Mendagi aja, disakiti sama laki-laki. Laki-laki yang mana nih boleh di-spilmnya? Aduh jangan deh gitu. Bahaya ya? Haya. Tapi balik lagi nih ke salah satu single Prinsa yang viral banget waktu itu. Sahabat dulu dan jadi original soundtracknya series yang menggemparkan Indonesia nyampe bikin orang-orang trust issue buat nikah layangan putus. Waktu itu gimana sih Prinsa awalnya jadi pengisi soundtrack di layangan putus itu emang dari yang punya lagu ini ngasih ke Prinsa langsung kan atau gimana? Jadi sebenarnya lagu sahabat dulu ini adalah sebuah anugrasi buat aku. Karena kayak gak banyak orang juga yang dapet kesempatan kayak gini. Kayak aku yang tiba-tiba out of nowhere, Prinsa nyanyi sahabat dulu ya gitu. Jadi ceritanya, cerita awalnya sebenarnya aku itu datang ke tempat yang dimana ya MD sebutlah MD Place itu aku datang untuk casting sebenarnya. Casting seri? Bukan, tapi bukan serisnya layangan putus, tapi sebuah seris. Terus karena aku emang nyanyi, si manajer aku, Kak Vava tuh kayak, ini kita cobain yuk ketemu sama orang MD Music gitu kan. Dan akhirnya kayak ditawarin lah untuk kayak, kamu mau gak ngisi soundtrack katanya gitu. Ini udah ada sih filmnya, serisnya sorry. Serisnya udah ada, tinggal kita cari yang mau nyanyi katanya gitu. Dan akhirnya ditawarin lah, kamu mau gak? Ya maulah gitu tanpa nolak, tanpa ada tolakan kayak mikir-mikir gak. Aku langsung, ya maulah karena itu adalah first time aku untuk mengisi sebuah soundtrack. Jadi kayak, kayaknya kesempatan gak boleh disia-siain sih. Dan Alhamdulillah, lagu itu juga yang membawa nama aku naik. Dan meledak ya bareng sama Suwisni juga. Dulu di dalam-mana setiap buka sosmed isinya lagu sahabat dulu. Orang-orang cerita pengalaman pribadi, pakai lagu sahabat dulu juga. Senang banget pasti ya, Prinsa langsung diterima sama masyarakat dengan baik. Untuk pertama kali masuk pengisi soundtrack kan. Boleh gak sih kita dengerin lagu-lagu sahabat dulu? Kan udah lame nih, tidak mendengar lagu sahabat dulu. Nyanyiin dikit aja. Pasti pada kanan. Minum dulu, minum dulu. Oh minum dulu, oke. Ref-nya aja kali ya. Iya, ref-nya aja kali ya. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi, tinggalkanku. Ku masih ingin cintamu, ajar diri aku apapun kau mau. Asal jangan kita bagaimana, ku harus hidup tanpa, apa? Kamu. Merinding banget. Berasa flashback ya, jaman-jaman. Flashback, jaman-jaman masa hati gitu. Dan kinan gitu ya, kinan yang sangat-sangat tersakiti ya. Aduh, sedih banget. Tapi setelah sekarang viral nih, lewat lagu sahabat dulu juga. Dan semua tau Prinsa, apa sih yang Prinsa rasain? Apakah jadi lebih banyak pressure gitu, yang Prinsa rasain sekarang? Sebenernya kalau pressure mungkin enggak terlalu lah ya. Cuma aku menikmati aja sih, menikmati after dari sahabat dulu ini. Jadi lebih semangat untuk berkarya lagi. Tapi bukan sebuah pressure ya, jadi kayak semangat gitu. Aku mau ngelirin apa lagi ya, biar pendengarku juga happy gitu. Tapi ada kepikiran kayak, kan kemarin udah se-booming dan se-terkenal itu. Nanti kalau rilis lagu lagi harus bisa naik terus nih gitu. Ada perasaan kayak gitu enggak? Kalau aku sih enggak. Karena aku yakin setiap lagu yang naik, lagu yang viral, itu udah diatur sama Tuhan. Jadi aku ketika rilis sebuah lagu mau itu viral apa enggak, itu enggak masalah. Karena itu bukan kuasa aku, itu kuasanya Tuhan. Jadi yang penting adalah aku berkarya. Dengan jujur aku menyampaikan, aku bahkan kayak kalau bisa karya aku ini tuh menginspirasi orang gitu. Jadi itu yang aku lakukan sih. Jadi yaudah, yang penting berkarya terus ya. Anyway, Prinsa juga kan angkatan Idol Season 10 ya. Dimension Idol Season 10, angkatannya Liodra, Tiara, Ziva Mahalini. Gimana nih perasaannya sekarang temen-temennya juga udah naik banget semua jadi diva-divanya Indonesia. Kamu pressure enggak sih, Prinsa? Aku sih enggak sama sekali pressure karena aku ngerasa temen-temen aku berhasil. Aku ikut senang, ikut bangga. Untuk semua temen-temen kayak Ziva, Liodra, Mahalini hari ini yang suaranya terdengar di mana-mana. Aku enggak menjadi kayak membuat diri aku kecil sama mereka. Enggak karena mereka temen-temen aku, aku bangga dengan mereka. Mereka punya karya bagus, mereka naik. Kita sama-sama lah. Kita jadi kayak saling support sebenarnya. Tersesu sama ya? Ya betul, enggak ada yang kayak saling. Ya di lu naik sih, enggak ada. Sama sekali karena kita di Idol 10 itu kebanyakan orang-orangnya itu benar-benar support banget. Betul, nah Idol 10 ini kan jadi angkatan yang benar-benar, apa ya? Orang-orang bilang angkatan tersuksesnya Indonesian Idol. Prinsa jadi nyesel enggak sih waktu itu mundurin diri dari Idol 10? Kalau aku sih enggak sama sekali ada penyesalan karena kalau misalkan aku enggak mundur, mungkin aku enggak menyanyikan wajah sahabat dulu. Kalau aku masih terus, mungkin juga aku enggak bisa jauh gitu. Ininya apa sih? Karyanya, karyanya gitu. Jadi kayak tidak ada yang aku sesali, semua sudah berjalan sesuai kendak Tuhan. Aku syukuri aja. Pokoknya everything happens for a reason ya. Pokoknya Prinsa ada detik sekarang juga karena udah melewati proses-proses yang sebelumnya. Betul. Tapi nih, Prinsa dari teman-teman Idol yang udah bernaik nih, kamu paling deket sama siapa sih? Paling deket sama teman-teman deket, cuma paling sering ngobrol mungkin sama Mahalini. Walaupun ya dibilang, karena dia sekarang sibuk banget kan. Jadi kayak kita paling telepon gitu, belum sempat ketemu lagi sih sama ini. Mahalini, ayo kita ketemu. Mahalini, jadwalin duet bareng Prinsa. Aduh, siau-siau. Itu gitu. Bisa sama Mahalini tuh ngobrolin apa sih? Kemarin kan viral banget tuh di Youtube talk-nya Mahalini dan Prinsa ngomongin cinta beda agama. Berat banget ya. Emang kalau kalian ketemu ngomongin yang deep talk-deep talk kayak gitu ya? Mungkin karena kayak kita satu frekuensi sih. Aku sama Mahalini seneng banget untuk membahas sesuatu yang mungkin berat kata orang lain. Cuma menurut kita kayaknya gak apa-apa deh dibahas. Karena kan ya Mahalini juga sedang mengalami gitu kan. Jadi kayak suatu bahasan yang seru sih buat aku sama Mahalini. Kemarin juga sempat viral juga. Dipotong-potong di sosial media dimana-mana. Tapi emang kalau ngobrol, Mahalini tuh orangnya dewasa. Jadi kayak dia di bawah aku kan. Dia di bawah aku, cuman tuh aku ngerasa dia bisa mengimbangi. Jadi kayak, kita gak perlu kayak sebaya aja gitu. Kayak, ya gue kayak gini nih, misalkan kayak gitu. Ya gue tau deh kayak gitu. Jadi kayak saling, apa ya namanya. Memberi... Jadi tempat berteluk tesan. Diskusi gitu ya. Betul gitu. Jadi sama Mahalini biasanya ngomongin. Ya bisa berat-berat. Yang berat di talk. Atau kadang kita cuma kayak gitu-gitu doang. Beneran? Gue kalau diagendain maksudnya bikin konten bener-bener podcast. Mahalini Prinsa kayaknya bakal orang mede. Kayaknya om mede. Iya kan? Tagetan lagi pada Mahalini. Mohon di tahun-tahun ini episode yang ini. Mahalini. Prinsa sudah memang ngajak untuk duet dan podcast. Ada yang mau disampaikan lagi gak buat teman-teman Idol Season 10 yang sama-sama lagi berproses juga bareng Prinsa? Karena kan apa ya mereka udah sama-sama naik nih. Tapi ada juga teman-teman yang masih merangkak juga bareng sama Prinsa. Ada yang mau disampaikan gak? Buat teman-teman. Saat kata aku Idol X. Menurut aku yang hari ini sedang naik. Atau yang belum. Kalau yang naik selamat. Dan aku juga turut berbahagia. Berbangga. Karena kalian memberikan yang terbaik. Dan ya berhasil. Tuhan dan semesta ikut. Apa ya ikut men-support kalian. Tapi jangan berkecil hati buat teman-teman ku yang mungkin belum ya kayak yang lain. Belum bisa naik kayak yang lain. Gak apa-apa. Semua punya waktunya masing-masing. Jadi jangan pernah membandingkan diri kamu sama misalkan sama siapa yang udah naik. Jangan sih menurut aku. Karena kamu punya waktunya sendiri-sendiri. Kita bukan lagi lomba. Kita lagi jalan di waktunya masing-masing. Iya bener banget. Tapi mereka gak sombong kan ya udah pernah naik naik. Oh enggak dong. Nah tadi udah ngomongin karir. Sekarang ngomongin percintaan. Prinsa. Yang sangat cantik jelita. Udah punya gandengan belum sih. Pasti banyak yang ngantri ya sama Prinsa ini. Alhamdulillah udah. Jadi udah close. Sudah dibuka lagi loh gak ya? Tidak dibuka lagi. Gak ada. Lewat video ini kita nyatakan bahwa Prinsa sudah sold out. Oke jadi jangan lagi ngedeket-deketin. Tapi banyak pasti yang DM ngedeket-deketin ya? Mungkin dulu iya. Sebelum tau. Pas udah tau ya udah. Sudah gak bisa nih. Oke. Nah terakhir nih. Apa plan yang terdekat Prinsa dalam karir selain ngeluarin mini album? Dan harapan apa sih Prinsa tertinggi di industri musik ini yang pengen Prinsa capai? Kalau harapan eh kalau apa yang akan aku lakukan dalam waktu dekat selain bikin EP mungkin aku kayak ingin aku tertarik dengan dunia acting sih. Jadi kayak aku lagi belajar-belajar tentang acting tuh kayak gimana gitu ya. Siapa tau ya gitu. Halo director-director. Halo. Sekali aja nih gitu kan. Untuk pemeran? Untuk pemeran saya siap ready. Asal perannya yang oke-oke aja. Jangan kemana-mana. Itu saya mau. Sama paling kalau untuk harapan di industri musik yang pastinya mudah-mudahan karya-karyaku ini bisa diterima sama hal-hal yang luas. Terus juga teman-teman suka bisa relate dan juga menginspirasi yang pasti untuk kayak. Ya pasti kan lagu-lagu aku bahkan yang ternyata berpisah lebih indah aja tuh. Keliatannya kok berpisah lebih indah harusnya kan sedih. Tapi kamu kalau misalkan sudah memahami liriknya itu kamu pasti ngeh. Kalau aku itu mengajak teman-teman yang berada di situasi yang toxic, yang jahat, pasangan yang jahat. Itu untuk kayak berani oh gue stop disini. Gue sayang sama diri gue. Gue cabut, gue mencari kebahagiaan di luar buat diri gue sendiri. Maribliasa. Thank you princess. Ya udah waktu udah kita recokin. Selamat malam. Selamat malam lanjutkan makan siang cantiknya. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Kapan-kapan ya. Bye bye.